Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitriya Ramawati Dengan NIM 220030 2087 dari kelas 2B1 Disini saya akan menyampaikan buku kerja 1 saya sampai ke 3 Membangun usaha yang efektif Di buku kerja saya yang pertama yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam usaha Area fungsi bisnis yang saya gunakan yaitu makanan penutup atau dessert book Di dalam tabel tersebut ada langkah-langkah, kriteria, dan juga rekaman hasil Nomor 1 itu identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis Tipe-tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan Tipe ide bisnisnya dapat mencakupi yang saya pilih yaitu menyelesaikan masalah 1.2. Konsupsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis Konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak Yakni keunggulan Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu Yang nomor 2, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wira usaha 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran, dan juga konsumen 2.2 masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis Masalah-masalahnya yaitu sarana dan prasarana Juga komunikasi dan publisitas 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar Kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan pasokan, dan juga kesenjangan kualitas Nomor 3, mengidentifikasi karakteristik personil wira usaha 3.1 pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki Pengalaman industri dapat memberi keuntungan yaitu produktivitas Yang kedua, faktor kognitif Diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil Faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu sensitif terhadap peluang 3.3 jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jaringan sosial Jaringan sosial dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang kuat 3.4 langkah-langkah kreativitas Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat Langkah-langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan juga evaluasi 4.4 membangun ide-ide bisnis 4.1 praktek brainstorming Dikembangkan sesuai dengan aturan sesi Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi Freewheeling Yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi suatu masalah Leapfrogging Dianjurkan ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat kegagasan lain 4.2 focus group dilakukan sesuai dengan kaida-kaida FGD Kaida-kaida focus group membantu menghasilkan ide-ide tindak lanjut brainstorming 4.3 library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis Library and internet research Social media Dan juga viral 4.4 ide-ide bisnis produk jasa identifikasi itu dapat dikembangkan Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu dessert box Area fungsi atau bidangnya makanan penutup Membuat dessert box dengan berbagai rasa dan topping Membuat dessert box dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau Dan memperkenalkan produk ini ke segala kalangan melalui media sosial Selanjutnya kita ke buku kerja yang kedua Langkah-langkah, kriteria, dan juga rekaman hasil Nomor 1 menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya Nama produk atau jasanya yaitu dessert box atau makanan penutup 1.2 deskripsi produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan dengan tuntutan pemangku kepentingan singkat, jelas, atau tak kuncinya Deskripsi produk atau jasa Dessert box adalah jenis makanan kekinian yang makin banyak digemari hingga sekarang Biasanya dessert box dibuat dari kue berbagai rasa seperti keju, coklat, red velvet, biscoff, tiramisu, dan masih banyak yang lainnya Produk ini sangat cocok sebagai makanan penutup Ataupun sebagai camilan saat sedang santai 1.3 bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan Bentuk paket penjualannya bisa satuan ataupun paket Produk yang kami jual dapat dijual secara satuan maupun paket sesuai dengan permintaan pelanggan tersebut Nomor 2 mengidentifikasi target pasar 2.1 target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan Target pengguna atau klien Pemasaran masal Pemasaran tidak terdiferensiasi Produk kami kami pasarkan untuk semua kalangan sehingga dapat dibeli oleh semua orang Tanpa melihat dari usia maupun yang lainnya 2.2 target lokasi pemasaran Diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi Target lokasi pemasarannya itu provinsi Produk kami ini akan disebarluaskan untuk di area provinsi terlebih dahulu Demi menjaga kualitas produk yang kami buat Nomor 3 identifikasi alasan mengembangkan produk 3.1 kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa Kesenjangan produk atau jasanya yaitu kualitas Produk kami sangat menomorsatukan kualitas yang kami jual sampai ke konsumen Seperti memastikan bahan-bakan yang digunakan Proses membuat sampai pengantaran produk tersebut Yang 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa Peluang pasarnya yaitu penetrasi pasar Menjual lebih banyak produk di pasar yang ada Nomor 4 Mengembangkan fitur spesial 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa Tujuan produk atau jasa dan penggunaannya yaitu produk belanja Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaannya Fitur-fitur utama Janji Produk yang kami buat selalu dibuat dengan bahan-bahan terpilih dan tanpa pengawet Sehingga aman dikonsumsi oleh semua usia Dari anak kecil sampai orang dewasa 4.3 Manfaat produk atau jasa Manfaat produk atau jasanya yaitu makanan ini dapat mengembalikan mood para konsumen 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis Reliabilitas produk atau jasanya ruang lingkup rencana 5.5 Mengembangkan tim manajemen 5.1 Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya Personal branding tim konsultan pengakuan dari masyarakat Dikenal oleh masyarakat umum karena kualitas yang selalu terjaga dan selalu dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen 5.2 Kualifikasi tim Diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi Kualifikasi tim Yang lainnya Memastikan untuk memilih tim yang sudah mengerti di bidangnya Sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada Selanjutnya kita ke buku kerja yang terakhir yaitu buku kerja yang ketiga Di sini di kolom ini ada analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa potensi rendah minus 1 potensi sedang 0 dan potensi tinggi 1 Lalu nilai 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa Mengambil keuntungan dari tren lingkungan itu potensinya tinggi yaitu bernilai 1 Menyelesaikan masalahnya potensi sedang Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar potensi sedang sehingga nilainya 0 Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi tinggi Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu potensinya sedang Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensi tinggi Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik jasa atau perilaku mereka Nilainya potensi rendah atau minus 1 Dan jika dijumlahkan itu sama dengan 2 1.2 permintaan produk atau jasa disurvey langsung atau online Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan ditawarkan itu Potensinya tinggi dengan nilai 1 Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan Potensinya sedang nilainya 0 Dimana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual Potensinya tinggi dengan nilai 1 Jika ditotal itu menjadi 2 2.2 kelayakan target industri 2.1 daya tarik industri Jumlah kompetitornya itu banyak Sehingga nilainya minus 1 Tahap siklus hidup industri Pasep pertumbuhan nilai 0 Tingkat pertumbuhan industri bidang Pertumbuhannya tinggi Mendapat nilai 1 Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan Sebaiknya memiliki Margin operasi industri Nilainya tinggi Sehingga jika dirata-ratakan menjadi 2,5 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan Mungkin dapat diidentifikasi dengan nilai 0 Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial Dapat menciptakan dengan nilai 1 Daya beli pelanggan Sedang Dengan nilai 0 Kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru Itu tinggi Mendapat nilai 1 Potensi pertumbuhan target pasar tinggi Mendapat nilai 1 Dan jika ditotal menjadi 3 Yang ketiga Analisa kelayakan organisasi 3.1 Kecakapan Atau prowess management Pendiri atau pengalaman sendiri dalam industri Ini pengalaman berpotensi nilai 1 Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru Yang diusulkan Keterampilan sedang Nilainya 0 Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu sedang Dengan nilai 0 Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri Itu dengan nilai 1 yaitu kuat Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu sangat mungkin dengan nilai 1 3.2 Kecukupan sumber daya Karyawan dengan kompetensi spesifik itu Potensinya tinggi Nilainya 1 Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula Potensinya tinggi dengan nilai 1 Jika ditotal menjadi 2 Nomor 4 Pelayakan finansial 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan Modal ekuitas atau equity capital Potensinya rendah Mendapat minus 1 Modal utang atau debt capital Potensinya sedang Nilainya 0 Modal khusus atau speciality capital Potensinya tinggi dengan nilai 1 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis Karakteristik ekonomi industri Profitabilitas dan risiko saat ini itu Potensinya tinggi dengan nilai 1 Nilai perusahaannya itu potensinya tinggi dengan nilai 1 Jika ditotal menjadi 2 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan Hasil keuangan historis itu potensinya sedang Koreksi pendapatan potensi tinggi Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi sedang Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan potensi sedang Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu potensinya tinggi Sehingga jika diatartakan menjadi 2 5. Potensi keseluruhan Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian Minus 1 sampai 0 itu tidak layak Lebih dari 0 sampai 2 layak Lebih dari 2 sangat layak Saran untuk meningkatkan potensi Bagian 1 Kekuatan ide bisnis layak Segera membuat ciri khas dan produk tersebut Bagian 2 Isu terkait industri atau pasar 2,5 sangat layak Harus bisa menyaingi para kompetitor Bagian 3 Kelayakan organisasi itu Nilainya 2 Sangat layak Disarankan untuk meningkatkan keterampilan Atau kualitas karyawan dan pemilik usaha Bagian 4 Isu finansial Nilainya 2 Sama dengan layak Disarankan untuk membuat laporan keuangannya Penilaian keseluruhannya Sama dengan 8,5 dibagi 4 Yaitu 2,1 Sangat layak Agar segera merealisasikan produk yang dibuat ini Ringkasannya Ide bisnis ini Ide bisnis ini sangat layak Untuk dikembangkan dan mampu bersaing Dengan para kompetitor yang ada Sekian Yang dapat saya sampaikan Dari video tersebut Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya